Big Hit Entertainment dikabarkan merubah nama mereka menjadi Hype Corporation Hype ya pake B bukan P jadi dibacanya itu Hype 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 ya sama aja sih sebenernya Coba ini pake B bukan P Pada hari ini Army melihat dokumen yang menyebutkan bahwa Big Hit Entertainment yang menawingi artis kesayangan mereka yaitu BTS akan berganti nama Wah gokil juga nih Army ini jiwa risetnya nih sampai tahu loh bahwa agensi artis mereka itu akan berganti nama Padahal official itu belum-belum diubungin ya tapi Army udah tahu lebih dulu Nah setelah Army itu mengasih tahu bahwa Big Hit akan berganti nama Barulah Big Hit official mengumumkan bahwa mereka telah berganti nama Bang Si Hyuk mengatakan Kami menghapus kata entertainment karena kami akan meluaskan bisnis kami tidak hanya di dunia hiburan Tapi juga ke depannya ada real estate Apa itu real estate? Jadi dipake buat apa sih? Real estate itu akan dipake untuk tempat uang latihan atau buat idol-idol ya Bisa dipake buat hype corporation atau bahkan di hype corporation anak perusahaan mereka ya Nah rapat umum pemegang saham akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret ke depan Rapat umum ini akan mencakup perubahan nama yang tadi dari Big Hit ke hype corporation Dan ditunjuknya Bang Si Hyuk sebagai direktur internal hype corporation Oh iya bagi kalian yang gak bisa akses situs Big Hit Memang iya karena Big Hit Entertainment per hari ini sudah berganti nama websitenya Jadi www.hype.com Setelah berita menyenangkan bahagianya Big Hit Entertainment yang semakin hari semakin sukses Dan telah resmi berganti nama menjadi hype corporation Kali ini berita duka datang dari dunia hiburan Korea yaitu Aizwon resmi bubar pada bulan April 2021 Sebelum ada penyakitan resmi ini Dasar susus Aizwon itu bakal menjadi girl group Permanen ya Tapi dengan berita ini dibantahkan Sama seperti produce Produce yang udah-udah bahwa Girl group dari Survival Akan ada kontraknya habis Dan itu tidak akan lama kontraknya tidak seperti Boy group dan girl group yang memang dikeluarkan resmi langsung dari perusahaan mereka masing-masing Nah pada hari Rabu pihak Mnet membagikan pengumuman mengenai rencana Pembubaran girl group Aizwon Seperti yang mereka sampaikan Halo ini Mnet menjelang berakhir proyek Aizwon Swing Entertainment dan Off The Record telah mengadakan diskusi dan mendengarkan pendapat masing-masing agensi untuk menentukan rencana terbaik yang dapat dilakukan oleh 12 anggota Aktifitas girl group proyek Aizwon yang mulai debutnya pada tahun 2018 dengan album Colorize Dan tumbuh menjadi girl group yang mewakil Asia dan dicintai tidak hanya di Korea tapi di seluruh dunia Akan berakhir pada bulan April sesuai dengan direncanakan Jadi yang kemarin itu yang ada desastus bahwa Aizwon akan permanen itu salah ya karena sudah seperti rencana awal bakal disediakan atau bubar pada April tahun ini Konser online dua hari One The Story akan diadakan pada tanggal 13 dan 14 Maret bersama para pengembara mencipta Aizwon Mnet Entertainment dan Off The Record ingin mengucapkan terima kasih kepada 12 anggota Aizwon yang telah melakukan hal yang terbaik dan kami akan terus mendukung mereka sebagai artis di agensi mereka masing-masing Mohon antisipasi dan berikan dukungan untuk sesi baru yang akan mereka tunjukkan mulai sekarang Tutup Mnet Ya jadi Aizwon resmi bubar pada April tahun ini 2021 dan juga mematakan stigma atau rumur-rumur yang mengatakan bahwa Aizwon itu akan menjadi girl group permanen Dan sama aja seperti IOI dan 101 yang pasti akan bubar juga karena memang seperti itu ya girl group atau boy group bikinan hasil survival TV Pasti kontraknya tidak akan selama girl group atau boy group yang dibikin oleh perusahaan agensi Soalnya sebelum ini juga kan ada leak foto atau leak info gitu bahwa Ceyon Aizwon kakaknya Ceryong Ichi itu udah disiapkan debut ya sama grup grup baru di agensi dia Jadi sebelum ada info resmi juga sebelumnya sudah mematakan bahwa Aizwon itu akan menjadi gagup permanen Enggak ya Berita itu Aizwon ada dan juga sudah dikonfirmasi buat ubarnya dari Mnet Semoga sukses artis-artisnya Artis-artis korea maupun yang dari Jepangnya semoga tetap berkarir di Korea yang Jepang juga kalau mau balik semoga sering-sering main ke Korea Di reality show nya biar supaya penggemar-pengemar Aizwon enggak terlalu kangen ya karena sering melihat member-membernya bolak-balik di TV Dan juga sukses buat member-member lain yang mungkin akan debut di grup baru di agensi mereka masing-masing yang udah fix yang gua tahu Ceyon Akan debut sama grup baru di agensi dia dan kita tunggu aja member lain kayak Yena Wonyong debut di grup mereka masing-masing Biar bisa nanti tampil di acara musik Mewakili grup mereka masing-masing nanti ya reunian ah pokoknya Indah sih Terima kasih Aizwon udah menemukan kita beberapa tahun terakhir Untuk Wazon atau fansnya Aizwon Semangat terus tetap dokumen mereka oke Cukup sekian berita keep up untuk hari ini Jangan lupa like, share dan subscribe ya guys ya Nanti gua akan bikin kayak gini lagi kalau kalian suka Sampai jumpa Gue Adelio bertemu pamit Tadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa